Pedang karat pena beraksara jilid sepuluh. Kemudian sambil mendongakan kepala dan menatap pemuda itu, dia bertanya lagi. Apakah Weisuchu tidak merasakan sesuatu yang tak beres dengan tubuhmu? Aku sama sekali tidak merasakan apa-apa, sahut pemuda itu dengan perasaan tercengang. Hwasyu tua itu menghela nafas panjang. Aai, tak salah lagi, paling tidak lima hari kemudian kau baru akan merasakan sesuatu yang tak beres, sampai kejadian hari ini Weisuchu baru melewati sehari, tentu saja kau tak akan merasakan apa-apa. Lo Suhau, apa maksud ucapanmu itu? Tanda petik. Sewaktu Tok Hei Ji menulis huruf-huruf tersebut di atas telapak tangan Si Chu, dia pasti telah melepaskan pula sejenis racun yang amat keji, racun mereka itu bernama Sip Jit Sau, bubuk sepuluh hari. Biar, selain tidak berwarna juga tidak berbau, siapa yang terkena sama sekali tak akan merasakan apa-apa, tapi sepuluh hari kemudian bila racun itu mulai bekerja maka tiada obat lagi yang bisa menyelamatkan jiwamu. Setengah percaya setengah tidak Weisuchu setelah mendengar keterangan itu, dia lantas bertanya. Dari mana Lo Suhu bisa mengetahui hal ini? Hewasyu tua itu menghela nafas panjang. Aai, lima hari berselang, ada seorang sehtosu datang mencari lolap dia pun mengatakan ada suatu persoalan rahasia yang hendak dititipkan kepada lolap bahkan tak boleh sampai terdengar oleh pihak ketiga. Lolap setengah percaya setengah tidak, dia minta lolap ulurkan tanganku, maka dia pun menulis beberapa huruf di situ, tulisan itu berbunyi, sepuluh hari lagi, nantikan jawaban. Sebelum berlalu dia menerangkan kepada lolap kalau ia telah melepaskan racun Sip Jitsan yang amat dasyat ke dalam tubuhku, sepuluh hari kemudian bila sari racun itu mulai bekerja maka tiada obat lagi yang bisa menolong jiwaku, tapi dia akan muncul kembali sepuluh hari kemudian dengan membawa obat penawarnya, asalkan aku bisa memberikan jawaban kepadanya. Mendengar itu, Witi Yong Hang segera berpikir. Kalau begitu sehtosu itu telah memperalat Hong Tiang dari Kulil Pao Hensi untuk menyampaikan kabar berita. Sementara dia masih termenung, Hwesyo tua itu sudah berkata lebih lanjut. Waktu itu lolap tidak mengerti apa yang dimaksudkan sebagai jawaban, tapi setelah mendengar perkataan dari Sicu, barulah ku ketahui kalau kabar yang dibawah Sicu lahian mereka maksudkan sebagai jawaban. Setelah ku ketahui pula kalau Tok Hei Ji juga menulis huruf-huruf itu di atas telapak tangan Sicu, maka lolap menarik kesimpulan kalau Sicu pun sudah terkena pula racun Sip Jitsan dari Tok Hei Ji. Oh oh, masa begitu? Tanda petik. Setiap manusia yang berkelana dari dunia persilatan kebanyakan adalah manusia manuia licik yang tak bisa diketahui jalan pemikirannya, lebih baik mempercayai segala sesuatu daripada tidak mempercayainya. Lolap sudah lama mengidap penyakit, kendatipun dia tidak memberi obat penawar tersebut. Kehidupanku memang tak akan seberapa lama lagi, berbeda dengan Sicu yang masih muda, seandainya benar-benar sampai terkena racun Sip Jitsan, wah bisa berabe. Mengapa aku tidak merasakan apa-apa? Tanda petik. Kalau harus menunggu sampai racun itu mulai bekerja, saat itu pasti keadaannya pasti sudah terlambat. Berbicara sampai di sini, dia segera memejamkan mati sambil termenung sebentar, kemudian katanya lagi. Menurut yang lolap ketahui, di pintu utara kota Sang Chiau berdiam seorang tokoh sakti, Orang ini bukan cuma pandai dalam ilmu pertabiban, bahkan sangat menyengusai tentang pelbagai ilmu beracun yang ada di dunia ini. Bila Sicu bersedia mendengarkan nasihat lolap entah benar keracunan atau tidak, mumpung racun itu belum mulai bekerja, lebih baik mohonlah bantuannya. Mendengar pendeta itu dengan serius, tanpa terasa Wee Tiong Hang teringat kembali akan peristiwa semalam, Ketika racun dari jarum beracun keluarga Lan mulai bekerja dalam tubuhnya, keadaannya memang mengerikan sekali, maka dia lantas bertanya, Lo Suhu, siapakah nama tokoh sakti itu? Dan bagaimana care untuk menemukannya? Tanda petik. Tidak ada orang yang mengetahui nama sebetulnya dari tokoh persilatan tersebut, tapi oleh karena dia berdiam di bawah bukit Heng San, maka orang menyebutnya Heng San Gisu, Pertapa dari Bukit I Heng San, di depan pintu rumahnya terdapat pagar bambu, tempat itu gampang sekali ditemukan. Mendengar nama Heng San Gisu, tanpa terasa Wee Tiong Hang teringat kembali akan si Nona berbaju hijau yang pernah dijumpainya semalam, agaknya gadis itu pun pernah menyebut nama itu, dari sini dapat ditarik kesimpulan kalau Heng San Gisu adalah seorang manusia yang benar-benar ternama. Berpikir sampai di situ, dia lantas bangkit berdiri seraya berkata, Terima kasih banyak atas petunjuk dari Lo Suhau, aku hendak. Mohon diri lebih dahulu. Si Chu jauh-jauh datang untuk membawakan berita buat Lo Olap. Untuk itu Lo Olap merasa berterima kasih sekali, lima hari kemudian silahkan Wee Si Chu mampir lagi kemari, Lo Olap pasti akan menunggu kedatangan dari Si Chu. Tentu saja Wee Tiong Hang dapat menangkap maksud dari ucapan Si Huo Siu tua itu, gara-gara hendak menyampaikan pesan kepadanya, pemuda ini harus keracunan, maka andai kata Heng San Gisu tidak dapat menyembuhkan racun Sip Jitsan tersebut, maka diarlah memberikan bagian obat penawarnya untuk pemuda tersebut. mengetahui akan maksud baik pendekat tersebut, timbul perasaan kagum dan hormatnya terhadap Huo Siu itu, ujarnya kemudian sambil menjura, Lo Suhau, apakah kau ada sesuatu urusan? Tanda petik. Bila sampai waktunya Wee Si Chu bisa datang kemari, Lo Olap memang ada sesuatu persoalan hendak disampaikan kepadamu. Jikalau Lo Suhu memang berkata begitu, sampai waktunya aku pasti akan datang kemari. Maaf, gerak-gerik Lo Olap kurang leluasa, jadi tak bisa mengantarmu lebih jauh. Tak berani merepotkan diri Taisu. Setelah berjalan keluar dari ruangan itu, dia langsung menuju ke kuil bagian depan. Berhubung dia telah berjanji, untuk berjumpa dengan Ting Cikeng di luar kuil, maka sekeluarnya dari kuil Pao In Si, dia lantas celingukan ke sana kemari, tapi bayangan tubuh Ting Cikeng tidak nampak agaknya dia belum lagi menyusul ke situ. Sepanjang jalan dia merenungkan kembali apa yang diucapkan Ho Osyo tua tadi, tanpa terasa langkahnya lambat laun semakin lamban sekali. Sementara dia masih berjalan, mendadak terdengar suara pujan pada Seng Buddha. O Min Tohut? Tanda petik. Dari balik pohon muncul seorang pendeta berbaju abu-abu, sambil menghadang jalan perginya dia berkata dengan suara dalam. Wee Si Chu, harap berhenti. Wee Tiong Hang segera mendongakan kepalanya, ternyata dia adalah Gotong, si pendeta penerima tamu dari kuil Pao In Si, tanpa terasa dia lantas menghentikan langkahnya, kemudian sambil menjuratanyanya, Tai Su, ada sesuatu urusan. Tanda petik. Pelan-pelan Gotong berjalan mendekat, kemudian sambil tertawa seram katanya. Yang Pin Cheng ingin ketahui adalah persoalan rahasia yang baru saja Si Chu bicarakan dengan Su Hengku. Dengan cepat Wee Tiong Hang mundur selangkah, lalu katanya dingin. Tai Su, mengapa kau tidak kembali saja ke kuil untuk bertanya langsung kepada Su Hengmu? Tanda petik. Gotong ikut melangkah maju ke depan, sahutnya sambil tertawa seram. Setelah berjumpa dengan Si Chu di tempat ini, aku rasa bertanya kepada Si Chu pun sama saja. Diam-diam Wee Tiong Hang manggut-manggut, pikirnya. Sudah jelas dia memang sengaja menantikan kedatanganku di luar kuil ini, maka setelah mendingus katanya. Toa Su Hau, aku lihat tampaknya kau memang sengaja menantikan kedatanganku di sini. Wee Si Chu memang tak malu disebat orang yang tahu diri, Gotong tertawa. Aku tak mengerti. Tidak mengerti juga tak menjadi soal, asal Wee Si Chu mengaku saja terus terang, maka akan beres dengan sendirinya. Kalau didengar dari ucapan Tai Su, agaknya kalau aku tidak memberitahukan kepada Toa Su Ibu, maka bakal ada urusan. Oh Min Tohut Gotong mengangkat bahunya. Asal Si Chu sudah tahu, hal ini lebih baik lagi. Berbicara sampai di situ dia lantas menuding ke samping kirinya sambil berkata lagi. Si Chu, bersediakah kau mengikuti Pin Cheng untuk berbincang-bincang sebentar di dalam lembah itu? Tanda petik. Mengikuti arah yang ditunjuk. Wee Tiong Hang saksikan ada sebuah lembah yang menjorok jauh ke dalam bukit sana dengan hutan yang lebat sekali, tempat itu sepi dan mengerikan, baru saja dia hendak mengatakan, aku tak mau turut. Mendadak dilihatnya Gotong dengan senyuman licik menghiasi wajahnya telah melepaskan sebuah cengkeraman maut yang diarahkan ke atas bahunya. Bagaimanapun juga Wee Tiong Hang adalah seorang yang berilmu, reaksinya tentu saja lebih cepat daripada orang lain, sambil berkelit ke samping dan menangkis ancaman itu dengan tangan kiri, bentaknya, mau apa kau? Tanda petik. Gotong tidak menyangka kalau Wee Tiong Hang dengan usia semuda itu sudah memiliki tenaga dalam yang sempurna, begitu tangannya kena ditangkis, serta merta badannya bergeser ke samping kanan, kemudian seraya berpaling dan menatap wajah si anak muda itu lekat-lekat serunya dingin. Si Chu, ilmu silatmu memang sangat hebat, lampaknya Pin Cheng telah salah menilai dirimu. Mendadak dia menerjang maju ke depan, lalu mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah bacokan. Wee Tiong Hang segera miringkan badan bagian atasnya ke samping untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut, kemudian lengannya diputar kencang, berbareng dilepaskannya sebuah pukulan, tubuhnya melompat mundur ke belakang. Bentaknya kemudian dengan kening berkerut. Toa Suhu, bila kau tidak segera menghentikan seranganmu, jangan salahkan kalau akan bertindak kurang sopan kepadamu. Sementara itu Hawa Nafsu membunuh telah menyelimuti wajah Gotong, sambil menyeringai seram katanya. Si Chu, berapa banyak kepandaian silat yang kau miliki, silahkan saja digunakan semua. Di tengah pembicaraan tersebut, badannya menerjang ke depan, sepasang tangannya diayunkan ke sana kemari dan secara beruntun melepaskan tujuh-delapan serangan berantai. Serta mertawi Tiong Hang mengayunkan pula sepasang tangannya menangkis dan mematahkan serangkaian serangan berantai yang dilancarkan Gotong Hwasyu. Begitu serangan yang dilancarkan Gotong mengendor, Hwi Tiong Hang segera manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk melancarkan serangan balasan secara beruntun. Dia melepaskan tiga cacok dan empat pukulan yang memaksa Gotong mundur sejauh dua langkah. Begitu berhasil mendesak mundur Gotong, Hwi Tiong Hang tidak melanjutkan pengejarannya, dia menarik kembali sepasang telapak tangannya dan berdiri di tempat, hanya ujarnya dingin. Toa suhu, bila kan tidak ada persoalan lain yang hendak disampaikan maaf kalau aku tak bisa menemani lebih lama. Gotong Hwasyu benar-benar tidak menyangka kalau ilmu silat yang dimiliki Hwi Tiong Hang sudah mencapai ketingkatan yang begini hebat, untuk sesaat lamanya dia menjadi tertegun. Diam-diam dia lantas berpikir. Agaknya bocah keparat ini berasal dari perguruan Butong Pei. Ilmu silatnya hebat sekali, dengan mengandaikan kekuatanku seorang, sudah jelas tak mungkin begitu untuk menghadangmu. Pada saat itulah, dari arah tanah perbukitan sana muncul sesosok bayangan manusia yang meluncur datang dengan kecepatan tinggi, dalam waktu singkat ia sudah tiba di depan mereka berdua. Begitu Gotong Hwasyu mengetahui siapa yang datang, hatinya segera bergetar keras. Sebaliknya Witi Yong Hang menjadi girang sekali, buru-buru teriaknya dengan suara lantang, Ting To'aku. Ternyata yang datang adalah ketua perkumpulan tipik pang, Ting Chi Kang adanya. Tampak Ting Chi Kang memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian tanyanya, Saudarawi, mengapa kau bertarung dengan To'a Su'hu ini? Tanda petik. Sembari berkata sepasang matanya yang tajam dialihkan ke wajah Gotong Hwasyu, sementara tangan kanannya seperti sengaja tak sengaja diayunkan ke bawah. Dengan jelas Gotong Hwasyu melihat bahwa di antara ayunan tangannya itu, telapak tangannya memainkan sebuah taktik ilmu pedang hal ini membuatnya semakin terperanjat. Dengan cepat dia mundur selangkah lalu merangkap tangannya di depan dada, katanya kemudian sambil tertawa paksa. Oh oh Pin Cheng hanya ingin memohon suatu petunjuk dari Wisi Echu ini, siapa tahu Wisi Echu menaruh curiga kepada Pin Cheng, jadi sebenarnya hal ini merupakan suatu kesalahan paham, untuk itu Pin Cheng mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau memang suatu kesalahan paham, silahkan To'a Su'hu berlalu, ucap Ting Chi Kang. Gotong Hwasyu mengangguk berulang kali. Baik, Pin Cheng mohon diri lebih dahulu selesai berkata dia lantas memberi hormat, lalu membalikan badan dan berlalu dari sepeninggalnya Hwasyu tersebut, Ting Chi Kang baru berkata, Saudara Owi, sebenarnya dikarenakan apakahkah sampai bertarung dengan Hwasyu itu? Tanda petik. Secara ringkas Witi Yong Hang segera menerangkan kisah pengalaman yang baru saja dialaminya. Mendengar peraturan tersebut, Ting Chi Kang segera mendengus dingin hektometer, ternyata mereka benar-benar ingin menggunakan Hang Hong Tiang dari Kuil Pawensi untuk menyampaikan berita, kalau begitu sehtoso tersebut, sudah pasti anggota dari Selatok Sehsia. Sekarang Witi Yong Hang baru teringat kembali pesan dari paman yang tak diketahui namanya itu berapa hari berselang. Waktu itu, dengan ilmu menyampaikan suara paman yang tak dikenal namanya itu pernah memperingatkan kepadanya agar berhati-hati dengan para jago dari Tok Sehsia, bila berjumpa dalam dunia persilatan di kemudian hari. Maka setelah mendengar Toako-nya menyinggung pula tentang Selatok Sehsia tersebut, tanpa terasa dia bertanya, Ting Toako sebenarnya tempat macam apakah Selatok Sehsia tersebut? Tanda petik. Tentang Selatok Sehsia mah, pokoknya anggota mereka pandai sekali dalam memergunakan racun, berapa tahun tidak pernah bermunculan kembali di dunia persilatan, si Yong Heng sendiri pun kurang begitu tahu. Mendadak dalam hati kecil Witi Yong Hang timbul suatu perasaan aneh, dia merasa Ting Toako-yawuk dihadapinya sekarang jauh berbeda dengan Ting Toakonya dulu. Kalau dulu, Ting Toakonya selalu berjiwa terbuka dan suka belak-belakan, maka sekarang Ting Toakonya seakan-akan suka merahasiakan sesuatu dan menutup diri, seakan orang yang dihadapinya kini bukanlah orang yang dulu. Tadi, dia bertanya tentang Ban Kiamhwe, tapi dia mengatakan tak tahu, sekarang ditanya tentang Selatok Sehsia, kembali dia mengatakan tak tahu, padahal kalau didengar dari pembicaraannya jelas dia tahu banyak hal, cuma enggan untuk memberitahukan soal ini kepadanya. Ketika Ting Chikeng menyaksikan pemuda itu membungkam diri dalam seribu bahasa mendadak dengan sikap penuh perhatian dan bersungguh-sungguh ia berkata, apa yang dikatakan Go Beng Hwasyu itu memang benar, lebih baik mempercayai sesuatu ada daripada tidak mempercayai adanya sesuatu, orang dari Selatok Sehsia memang manusia-manusia licik yang berhati kejam dan berbahaya, besar kemungkinannya juga Tok Hei Jip telah melepaskan racun Sip Jitsan ke tubuhmu, mari kita segera berangkat ke Bukit Heng San sekarang juga. Ting to aku, apakah kau kenal dengan Heng San Gisu? Tanya Witi Yong Hong. Tidak. Aku tidak kenal, Konon Heng San Gisu adalah seorang yang amat termasuhur di dalam dunia persilatan, selain lihai dalam pertabiban juga amat menguasai tentang berbagai ilmu beracun. Tapi orangnya amat sosial sekali, dia tak pernah membedakan antara golongan lurus dengan golongan susat, dia pun tidak membedakan antara yang jahat dan baik, asal datang ke rumahnya minta bantuan, dia pasti memberi pengobatan dengan bersungguh. Hati, itulah sebabnya orang persilatan menyebutnya sebagai Sehoa Toa, Hoa Tuo Sakti, sembari berkata mereka melanjutkan perjalanan dengan gerakan tubuh yang amat cepat. Tak selang berapa saat kemudian, mereka sudah masuk dari pintu kota sebelah selatan dan keluar dari pintu kota sebelah utara, langsung menuju ke bukit hengsan-hengsan, seperti juga namanya, bukit itu melintang bentuknya dengan ketinggian yang tak seberapa, antara tebing satu dengan tebing yang lain semuanya saling berhubungan hingga orang akan merasa bahwa bukit itu namanya merupakan sebuah bukit melintang yang hampir sejajar bentuknya. Dengan cepat kedua orang itu memburu ke kaki bukit hengsan, apa yang dikatakan Hoa Sio Tua itu memang benar, rumah hengsan gisu berpagar bambu dengan bentuk yang sangat khas, memang tidak sukar untuk menemukan letak rumah tersebut. Sungai kecil yang melintang di depan rumah dengan pepohonan yang rimbun menambah edahnya pemandangan alam di tempat itu. Tanpa terasa Wee Tiong Hang membayangkan kembali rumah gubuknya di bukit Huai Giok San di mana sejak kecil sampai besar dia menetap pemandangan alam di situ mirip keadaan di tempat ini. Ayah yang hidup bersamanya sejak kecil ternyata berubah menjadi paman yang tak diketahui namanya, asal-usulnya menjadi teka teki, masa depannya merupakan tanda tanya besar, kehidupan sederhana tanpa keributan dan penuh suasana damai itu kini sudah tinggal kenangan teringat ke semuanya itu, hatinya menjadi sedih kembali sehingga air matanya hampir saja jatuh bercucuran. Ketika Ting Cikeng merasa langkah kaki pemuda itu makin lama semakin tamban, mendadak berpaling dan memandang sekejap ke arah Wee Tiong Hang, kemudian serunya terkejut, Saudara Wee, wajahmu kurang beres, apakah kau merasa kurang enak badan? Tanda petik. Wee Tiong Hang mengjeleng tidak memandang pemandangan alam di sekitar tempat ini, tanpa terasa si Yau Teja diteringat kembali dengan tempat tinggalku dulu. Aku titik aku, aku tak punya rumah, aku tak punya rumah lagi. Ting Cikeng segera tertawa terbahak. Saudaraku, kau masih berusia sangat muda, katanya, haaah, titik haaah, haaah titik sebagai seorang lelaki, cita-cita berada di empat penjuru, mana boleh tinggal di kampung halaman melulu, ada atau tidak ada rumah, buat apa mesti dirisokan. Tanda petik. Setelah mendengar perkataan itu, Wee Tiong Hang merasakan hatinya menjadi lega sekali, dia menganggukan kepalanya berulang kali. Perkataan dari Toa Ko memang tepat sekali demikian dia berseru. Kemudian beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di muka pekarangan, Ting Cikeng segera mengetuk pintu beberapa kali, namun dari dalam tiada jawaban. Di balik pagar pekarangan merupakan sebuah obat yang kecil, di bagian tengahnya tiga buah rumah gubuk. Tapi sepasang pintu rumah itu tertutup rapat-rapat, karena itu tak dapat terlihat apakah di dalam rumah ada orangnya atau tidak. Ting Cikeng mengetuk lagi berapa kali sambil menegur dengan suara lantang, ada orangkah di dalam? Tanda petik. Siapa? Seseorang segera menegur dengan suara yang parau, kasar dan keras. Jika didengar dari nada pembicaraan orang itu, tampaknya dia merasa amat tidak sabaran. Dengan kening berkerut Ting Cikeng segera berpikir. Nada suara orang itu kasar dan parau, sudah barang tentu bukan Heng San Gisu pribadi, jangan-jangan Heng San Gisu sedang tidak berada di rumah? Berpikir demikian, dia lantas menjawab. Aku Ting Cikeng, datang untuk berjumpa dengan Gisu. Suara bisikan lirih yang lembut segera kedengaran dari dalam rumah gubuk itu, menyusul kemudian seseorang dengan suara yang parau dan keras berkumandang lagi. Mungkinkah saudara adalah ketua perkumpulan tipit pang, Ting Tai Hiap? Tanda petik. Tidak berani, memang akulah orangnya. Harap Ting Tai Hiap suka menunggu sebentar, Aku akan segera membukakan pintu. Tak selang berapa saat kenudian, pintu rumah gubuk itu dibuka dan seorang lelaki berbaju hitam munculkan diri dengan langkah lebar. Sesudah membukakan pintu pagar pekarangan sambil menjurah katanya kembali. Silahkan kalian berdua masuk. Ting Cikeng mencoba untuk memperhatikan lelaki berbaju hitam itu sekejap. Dia saksikan gerak-gerik orang itu sangat liahai dan mantap kelihatan memiliki kepandayan yang sangat hebat, diam-diam timbul kecurigaan di dalam hatinya. Sambil membalas hormat dia lantas bertanya, Awakah Gisu berada di rumah? Tanda petik. Majikan kami sedang mempuate obat, silahkan kalian berdua masuk dan duduk di dalam. Setelah mendengar panggilan orang itu terhadap Heng San Gisu, kecurigaan di dalam hati Ting Cikeng segera lenyap sebagian. Bagaimanapun juga, Heng San Glau adalah seorang manusia yang termasuhur di dalam dunia persilatan, tidaklah heran jika dia memiliki ilmu silat yang sangat lihai, otomatis seorang yang menjadi anak buahnya untuk menjaga pintu tentu memiliki pula kepandayan silat yang lihai, dan hal ini tiada sesuatu yang perlu diherankan. Sedangkan suara bisikan lirih yang terdengar tadi, tentulah suara bisikan mereka yang sedang meminta petunjuk kepada I Heng San Gisu, apakah perlu untuk membukakan pintu atau tidak. Sementara dia masih berpikir, bersama We Tiong Hang dan diiringi lelaki berbaju hitam itu, mereka masuk ke dalam rumah. Di ruangan bagian tengah dari rumah gubuk itu adalah sebuah ruangan tamu, perabotnya amat sederhana, selain meja kursi tak nampak benda apapun. Sekalipun demikian, lantai maupun seluruh ruangan itu nampak bersih sekali, hal ini menunjukkan kesederhanaan dan kebersihan dari seorang pertapa. Sesudah mempersilahkan tamunya duduk, lelaki berbaju hitam itu segera menghidangkan air teh, lalu katanya, saudara berdua, silahkan minum teh. Sesudah meletakkan cawan air teh ke atas meja, dengan cepat dia mengundurkan diri lagi. Tak selang berapa saat kemudian, dari ruang sebelah kiri, kedengaran suara langkah manusia di susul pintu kamar dibuka orang, seorang kakek berambut putih dan rejenggot kambing munculkan diri dalam ruangan tersebut. Rupanya orang inilah yang dinamakan Sei Hoa Toa, Hoa Tou Pintar, I Heng San Gisu. Dia mengenakan sebuah jubah berwarna biru yang amat tidak sesuai dengan putongan badannya, bahkan kancing baju pun tak sempat dikancingkan, begitu melangkah keluar dari kamar dengan cepat dia menutup lagi pintu kamar tersebut, seakan-akan takut kalau orang lain dapat menyaksikan rahasia di dalam kamarnya. Hal ini dapat dimaklumi sebab dia adalah seseorang yang pandai dalam ilmu pertabiban, tentu saja dia tak akan membiarkan orang lain mencuri rahasia pembuatan obat dari keluarganya. Begitulah, setelah menutup pintu dia baru mengelus jenggotnya dan pelan-pelan berjalan ke dalam ruang tamu. Setelah memandang kedua orang itu sekejap sekulung senyuman menghiasi wajarnya yang kurus, ujarnya sambil menjura. Lohu sedang membuat sejumlah obat mestika sehingga harus menyuruh kalian menunggu cukup lama, entah yang manakah yang bernama Ting Tai Hiap? Tanda petik. Kedua orang itu berdiri bersama, kemudian Ting Cikeng membalas hormat seraya menyaut. Akulah yang bernama Ting Cikeng, sedang dia adalah adik angkat Kui Tiong Hang. Kami datang karena sudah lama mengagumi nama besar Loh Tiang, bila kedatangan kami telah mengganggu ketenangan Loh Tiang, harap Kasu dimaafkan. Mana, mana, silahkan kalian berdua segera duduk buru-buru Heng San Gisu berseru. Dia mengambil tempat duduk dan melanjutkan Ting Tai Hiap sungguh tak disangka kau pun berkunjung ke kota Seng Siau, entah ada urusan apakah kau berkunjung ke rumah kami? Harap sedih diutarakan. Lemuh ketabiban yang Loh Tiang miliki sudah hamat termasyur dalam dunia persilatan, ada satu hal Siau teingin mohon bantuanmu. Heng San Gisu memandang sekejap wajah kedua orang itu, kemudian katanya, Tidak berani, Loh Hu hanya mengerti sedikit ilmu pertabiban saja, jika Ting Tai Hiap menjumpai suatu kesulitan, asal Loh Hu tahu, pasti akan ku jawab dengan sejujurnya, Ting Cikeng segera menunjuk ke arah Witi Yong Hang sembelari berkata, Kemungkinan besar saudaraku ini sudah diracuni orang secara diam-diam, karena itu ku mohon bantuan dari Loh Tiang untuk memeriksakan keadaan penyakitnya. Entah racun apakah itu? Tanyai Heng San Gisu dengan perasaan terperanjat. Pernahkah Loh Tiang dengar tentang racun yang dinamakan Sip Jitsan, Sepulun Hari Buyar? Tanda petik. Sekujur tubuh Heng San Gisu nampak bergetar keras, lalu dengan wajah tercengang serunya. Sip Jitsan. Belum pernah Loh Hu dengar dengan nama tersebut, IHMM, entah bagaimanakah perasaan Wisao Hiap sekarang? Tanda petik. Konon racun Sip Jitsan itu tak merasakan apa-apa, tapi sepuluh hari kemudian bila racun itu mulai kamuh, maka tiada obat yang bisa menolong jiwanya lagi kata Ting Chi Kang lagi. Berkilat sepasang Metsui Heng San Gisu setelah mendengar perkataan itu, dengan cepat serunya. Aha, masa telah terjadi peristiwa seperti ini. Wisao Hiap bagaimanakah kejadiannya sampai kau menderita keracunan? Dapatkah diceritakan kepada Loh Hu? Tanda petik. Dua hari berselang aku mendapat titipan dari seseorang untuk menyampaikan sepatah kata, dan orang itu telah menulis beberapa huruf di atas telapak tanganku. Siapakah orang itu? Buru-buru Heng San Gisu bertanya. Dia bernama Tok He Ji. Dengan cepat Heng San Gisu menggelengkan kepalanya berulang kali. Tok He Ji. Belum pernah Loh Hu mendengar tentang nama orang ini katanya. Tampaknya Tok He Ji ini berasal dari selatok sehsia timbrung tingcikeng. Sekali lagi Heng San Gisu merasakan tubuhnya bergetar keras, buru-buru dia berseru, dan wisau hiapun keracunan hebat setelah kejadian itu. Tanda petik. Dia menitipkan pesannya kepadaku agar disampaikan kepada Hong Tiang dari Kuil Pauin Si, dari Hong Tiang tua itulah aku baru mengetahui keadaan yang sebenarnya. Apalagi yang diucapkan oleh Hong Tiang itu? Tanya I Heng San Gisu dengan matlah, terbelalak. Menurut Hong Tiang tua itu, lima hari berselang ada seorang hendak menitipkan pula sesuatu pesan kepadanya, dan orang itu menulis beberapa huuf di atas telapak tangannya, kemudian sebelum pergi orang itu memberitahukan kepadanya kalau dia sudah terkena racun Sip Jitsan, karena itulah kuduga kemungkinan besar Tok He Ji melepaskan racun pula. Kuduga ke dalam tubuhku, itulah sebabnya aku lantas datang kemari untuk mohon bantuan dari Lotiang. Wah, peristiwa ini benar-benar merupakan suatu berita aneh yang belum ku dengar sebelumnya seru Heng San Gisu sambil tertawa lebar. Berbicara sampai di sini, dia mengelus jenggot kambingnya sambil manggut-manggut, katanya. Kalau dilihat dari keadaan tersebut, bisa disimpulkan bahwa Wee Sau Hiap mungkin sudah keracunan, mungkin juga sama sekali tidak keracunan. Ya, memang demikian sambung Ting Chi Kang sekali lagi Heng San Gisu manggut-manggut katanya. Wee Sau Hiap mari ku periksakan dahulu denyut nadimu. Wee Tiong Hang segera mengeluarkan tangannya. Heng San Gisu segera menempelkan ketiga jari tangannya di atas urat nadimu pada pergelangan tangannya sambil memejamkan mata, lebih kurang seperminum teh kemudian dia baru membuka matanya sambil memerintah. Ganti pergelangan tangan yang lain. Wee Tiong Hang menurut dan segera mengganti dengan tangan yang lain sekali lagi Heng San Gisu memejamkan matanya dan memusatkan segenap perhatiannya untuk memeriksa denyutan nadimu orang, tapi di atas wajahnya yang kurus pun lambat laun muncul selapis wajah yang amat serius. Lebih kurang seperminum teh kemudian, tiba-tiba dia membuka matanya lebar-lebar sambil memerintahkan. Buka mulutmu lebar-lebar, coba akan loho periksa lidah dan tenggorokanmu. Wee Tiong Hang menurut dan membuka mulutnya lebar-lebar, Heng San Gisu segera menggunakan sebuah jari tangan kanannya untuk menekan lidah Wee Tiong Hang dengan pelan lalu dia matinya beberapa saat. Sesudah itu dia membuka pula kelopak mati Wee Tiong Hang dan memeriksanya beberapa saat. Akhirnya dia memejamkan matanya dan membungkam dalam seribu bahasa. Ting Cikeng segera bertanya. Lut Yang, apakah saudara Wee keracunan? Tanda petik. Heng San Gisu menghembuskan nafas panjang, pelan-pelan dia mengalihkan sorot matanya ke wajah Ting Cikeng lalu menjawab. Menurut hasil pemeriksaan loho atas Nadiwi Sau Hiap memang kujumpai adalah sejenis racun keji yang bersarang dalam tubuhnya, cuma saja racun keji itu agaknya seperti mengendon dalam isi perut, sebelum racun itu mulai kambuh, sulit bagi loho untuk mengatakannya. Tanda petik. Yeaa, benar sambung Wee Tiong Hang, aku pun pernah mendengar lohoong tiang itu berkata bahwa racun semacam ini paling tidak lima hari kemudian baru akan menunjukkan gejala-gejala anehnya. Heng San Gisu menganguk berulang kali. Benar, benar, lebih baik kalau lima hari kemudian kau datang kemari lagi. Maksud lo tiang, saat ini masih belum dapat mengeluarkan resep untuk pengobatan? Ting Cikeng bertanya. Walaupun ilmu pertabiban loho tak berani dibilang sangat lihai, tapi sudah banyak penyakit aneh dan racun jahat yang berhasil ku sembuhkan, namun kasus seperti sekarang di mana racun sudah mengendon dalam isi perut akan tetapi sama sekali tidak menunjukkan gejala apa-apa, baru pertama kali ini ku jumpai, sebab itu sebelum melihat gejala racunnya sewaktu bekerja, sesungguhnya sulit buat loho untuk membuka resep dan memberikan pengobatan. Berbicara sampai di situ, dia lantas berpaling ke arah Ting Cikeng. Setelah memandangnya sekejap, dia membuka mulut seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi akhirnya niat itu diurungkan lo tiang, bila ada persoalan silahkan kau utarakan saja secara berterus terang seru Ting Cikeng dengan cepat. Lohu merasa kepandaian si latiang Ting Tai Hiap miliki luar biasa sekali, tapi kulihat sinar matamu seperti agak sayu dan kurang bersih, sedangkan ujung hidung pun membawa warna abu-abu, seharusnya itukah gejala dari keracunan, apakah Ting Tai Hiap merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhmu? Tanda petik. Ucapan tersebut memang merupakan yang amat mengejutkan hati, Ting Cikeng yakin belum pernah berhubungan dengan siapapun, ketika mencoba untuk mengatur pernapasan, dia pun tidak menunjukkan sesuatu gejala yang aneh. Tapi dia tahu Heng San Gisu adalah seorang tabib sakti yang pandai sekali menyembuhkan segala macam keracunan, tentu saja setiap perkataannya juga amat berbobot. Maka setelah tertegun sebentar, dia mendongakan kepalanya sambil berseru. Aku sama sekali tidak merasakan apa-apa, Totiang. Tanda petik. Sambil mengelus jenggot kambingnya, pelan-pelan Heng Sao Gisu berkata lagi. Bila Lohu tidak salah melihat, racun yang bersarang dalam tubuh Ting Tai Hiap adalah sejenis racun yang sifat kerjanya jauh lebih cepat. Sambil berkata dia lantas maju mendekat dan membuka kelopak matu Ting Cikeng untuk diperiksa, setelah Iiu sambungnya lagi. Betul, racun itu sudah menyusup sampai ke dalam darah, tak sampai enam jam kemudian racun itu pasti akan mulai bekerja, racun seganas itu boleh dibilang jarang sekali dijumpai dalam dunia persilatan. Belum habis dia berkata, mendadak terdengar suara seorang perempuan yang merdu berkumandang dari luar pintu, apakah Sian Seng berada di rumah? Tanda petik. Heng San Gisu berkerut kening lalu menggumam seorang diri, Hektometer, Lagi-lagi ada orang yang datang mencariku. Kemudian dengan mempertinggi suaranya ia berteriak, siapa di situ silahkan masuk. Pintu pagar pekarangan didorong orang dan seorang gadis yang berambut kusut menerjang masuk ke dalam ruangan dengan langkah cepat, setelah memandang sekejap ke arah tiga orang itu, buru-buru dia bertanya dengan cemas, siapakah yang sakit cepat lihatkan keadaan penyakitku? Gadis itu berambut kuning dan sangat kusut, wajahnya kuning dengan wajah penuh bopeng, jeleknya bukan kepalang, tapi potongan badannya justru amat ramping, suaranya juga merdu merayu, jauh berbeda dengan wajahnya yang menggidikan hati. Wee Tiong Hang hanya memandang sekejap ke arah gadis jelek itu, tiba-tiba saja dia merasa seperti pernah bersuah di suatu tempat. Pelan-pelan Heng San Gi Su mengalihkan sorot matanya ke wajah si nona bermuka jelek itu, kemudian ujarnya, lohulah orangnya, entah penyakit apakah yang nona derita? Aku, aku telah terkena racun jahat. Sebetulnya waktu itu Ting Chi Kang sedang merasa keheranan karena Heng San Gi Su mengatakan dia menunjukkan gejala keracunan, maka setelah mendengar kalau gadis jelek ini pun keracunan pula di tangan orang, diam-diam dia menjadi tertegun, segera pikirnya. Entah mengapa dia bisa sampai ke ruangan pula? Tanda petik. Sementara dia masih termenung, Heng San Gi Su telah berkata dengan suara pelan nona, silahkan duduk lohu akan memeriksakan denyutan nadimu lebih dahulu. Gadis berwajah jelek itu menurut dan segera duduk di atas kursi, setelah itu dia menjulurkan tangannya menunggu Heng San Gi Su memeriksakan denyutan nadinya. Pelan-pelan Heng San Gi Su mengeluarkan tiga jari tangannya lalu ditekankan di atas urat nadinya pergelangan tangan sinona jelek ik sedang diperiksa itu mendadak membalik ke atas, kemudian mencengkeram pergelangan tangan kanan Heng San Gi Su. Selisih jarak kedua belah pihak cuma beberapa depa, tentu saja Heng San Gi Su sama sekali tidak menyangka kalau gadis berwajah jelek menyergapnya. Menanti dia menyadari datangnya bahaya dan berusaha untuk menghindarkan diri, keadaan sudah terlambat, tahu-tahu urat nadipada pergelangan tangan kanannya sudah kena dicengkeram oleh perempuan jelek itu. Semua peristiwa yang berlangsung terjadi secara tiba, sampai Ting Cikeng dan Witi Yong Hang yang duduk di hadapannya pun tak sempat untuk memberikan pertolongan meski demikian tanpa terasa kedua orang itu bersama-sama bangkit berdiri. Gerakan yang dilakukan gadis berwajah jelek itu cepat sekali, setelah tangan kirinya berhasil mencengkeram pergelangan tangan kanan Heng San Gi Su, tangan kanannya segera diayankan ke depan menotok jalan darah Ki Bun Hiap di atas tubuh Heng San Gi Su tersebut. Kemudian dia baru mendongakan kepalanya dan memandang ke arah kedua orang itu sambil tertawa dingin. Kalian menganggap dia adalah Heng San Gi Su asli? Serunya dingin. Ting Cikeng maupun Witi Yong Hang menjadi tertegun setelah mendengar pertanyaan. Gadis berwajah jelek itu tidak berbicara lagi, dia segera menarik jenggot kambing dari Heng San Gi Su hingga terlepas, kemudian dia pun menarik muka orang itu sehingga terlepaskan selembar topeng kulit manusia. Dengan cepat Wili Yong Hang mengalihkan perhatiannya ke arah orang itu, ternyata orang yang menyaru sebagai Heng San Gi Su, gadungan itu adalah seorang lelaki berusia 30 tahunan yang berwajah kurus, saat itu dia sedang melototkan sepasang metu, tikusnya lebar-lebar, sementara wajahnya pucat ia seperti mayat. Sereet, sereet, sereet titik. Mendadak terdengar tiga titik bayangan biru yang disertai tenaga kuat meluncur keluar dari belakang rumah dan langsung menyergap ke belakang tubuh perempuan berwajah jelek itu. Ketiga titik cahaya biru tersebut tak lain adalah tiga batang senjata rahasia kecil yang lembut dan beracun, selain cepat datangnya juga disertai desingan angin yang memekikan telinga dengan formasi segitiga, ketiga batang senjata rahasia itu langsung meluncur ke belakang tubuh gadis bermuka jelek tersebut. Yang satu mengancam jalan darah Hang Gan, sementara dua lainnya satu dari kiri yang lain dari kanan mengancam jalan darah Hang Wihiat, selain tenaga serangannya sangat kuat ketepatan jalan darahnya pun mengagumkan. Tampaknya Ting Chi Kang Enggan untuk mencampuri banyak urusan, meski dia melihat jelas kejadian tersebut, namun ia masih saja berpangku tangan seakan-akan tidak melihat akan hal tersebut. Betapa terkejutnya Wih Tiong Hang menyaksikan kejadian itu, dia segera berteriak keras. Hati-hati Nona. Hanya ia tak usah berteriak pun gadis bermuka jelek itu sudah dapat merasakan akan hal tersebut. Terdengar ia mendengus dingin, kemudian tanpa berpaling dia mengangkat topeng kulit manusianya untuk diayunkan ke belakang, bersamaan itu juga dia segera berpaling dan tertawa lebar kepada Wih Tiong Hang. Jangan dilihat wajahnya terhitung jelek, begitu tertawa, di balik bibirnya yang tebal segera terlihat dua baris giginya yang rapih dan putih bersih. Tiga batang senjata rahasia beracun yang meluncur ke arah belakang tubuhnya itu, mendadak lenyap tak berbekas tanpa menimbulkan sedikit suara pun begitu termakam oleh ayunan tangannya. Paras muka Ting Chi Kang nampak agak berubah setelah menyaksikan kejadian tersebut. Wih Tiong Hang juga car diri termangu-mangu, diam-diam di alantes berpikir. Kepandaian macam apaan itu? Tidak nampak dia menyambut dengan tangannya, tapi kemana hilangnya ketiga batang senjata rahasia tersebut? Dalam pada itu, si gadis bemuka jelek itu sudah berkata sambil tertawa dingin. Kalau toh kalian datang untuk mencari Heng San Gi Su, mengapa tidak cepat-cepat membebaskannya? Buat apa kalian berdiri termangu belaka di sini? Tanda petik. Nona, bukankah kau pun datang untuk mencari Heng San Gi Su? Tanya Ting Chi Kang. Gadis bermuka jelek itu berpaling seraya mendengus dingin, HMM, aku telah berhasil membekuk seorang, suruh kalian. Aduh, keika dia harus memecahkan perhatiannya untuk berbicara, tiba-tiba terdengar lelaki yang menyaru sebagai Heng San Gi Su itu menjerit tertahan kemudian roboh terjengkang ke atas tanah. Tentu saja orang yang melancarkan serangan gelap untuk membunuh rekannya sendiri itu adalah orang yang menyergap si Nona bermuka jelek tadi, dan mungkin dia kuatir rekannya itu akan membocorkan rahasia mereka, maka diambillah tindakan untuk membungkam orang tersebut. Bajingan, bagus sekali perkuatanmu itu bentak gadis bermuka jelek itu dengan suara nyaring. Sepasang kakinya segera menjejak permukaan tanah lalu melesat ke arah belakang rumah. Pada saat dia menerjang keluar rumah, mendadak sambil berpaling serunya dengan gusar. Jikalau kalian tidak segera berangkat untuk menolong orang, mungkin Heng San Gi Su asli pun akan terbunuh juga di tangan orang. Agaknya secara tiba-tiba Ting Chi Kang berpikir pula sampai ke situ, maka tidak menanti si gadis bermuka jelek itu menyelesaikan kata-katanya, dia menggerakkan badan dan segera menerjang ke bilik sebelah kiri dengan kecepatan luar biasa. Buru-buru Itong Hang menyusul dari belakangnya. Bilik sebelah kiri itu mungkin merupakan tempat tidur Heng San Gi Su dekat dinding terletak pembaringan kayu, sedangkan empat penjuru dinding dipenuhi rak-rak kayu, ada yang besar ada yang kecil dan semuanya berisi kampel bagai macam botol obat. Sementara itu Ting Chi Kang telah melompat ke samping pembaringan dan menyingkap selimut yang berada di situ, betul juga. Komat tampak seorang kakek berjenggot kambing sedang berbaring kaku di situ. Tentu saja orang ini adalah Heng San Gi Su yang asli. Jika ditingjau dari raut wajah ini, kemudian ditambah pula dengan jenggot kambingnya yang berwarna putih, tampak sekarang kalau raut wajahnya memang mirip dengan orang yang menyaru sebagai Heng San Gi Su tadi. Ting to aku, bagaimana keadaannya? Wee Tiong Hang segera berbisik lirih. Agaknya jalan darah telah ditotok orang. Sambil berkata, dia turun tangan untuk membebaskan jalan darah Heng San Gi Su yang tertotok itu. Heng San Gi Su memandang sekejap dua orang yang berada di hadapannya, kemudian setelah menggeliat sebentar, pelan-pelan dia bangun dan duduk di pembaringan. Wee Tiong Hang menyaksikan orang itu mengenakan satu setel pakaian yang sempit dengan orang yang menyaru sebagai tabib sakti tadi, orang itu pun mengenakan jubah panjang yang kedudoran. Sudah jelas pakaian tersebut dilucuti dari badan orang ini dan dikenakan secara tergesa-gesa, tak heran kalau sampai kancing pun lupa dikenakan lagi. Ting Cikeng pun terlihat agak tertegun, dan hati kecilnya dia berpikir. Ternyata Heng San Gi Su yang amat termasuhur namanya dalam dunia persilatan itu adalah seorang yang tak pandai bersilat. Heng San Gi Su melompat turun dari pembaringannya, lalu sambil menjurak ke arah kedua orang tersebut, dia berkata, Lohu ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari kalian berdua, tentunya kalian adalah ting tai hiap dan wisau hiap bukan? Tanda petik. Oh, nampaknya Lohu yang telah mendengar semua pembicaraan kami. Kata Ting Cikeng sambil balas memberi hormat. Walaupun jalan darah Lohu tertotok mulutku tak bisa berbicara dan tubuhku tak dapat berkutik, namun semua pembicaraan kalian dapat ku dengar dengan jelas. Tom, apakah kau tahu orang itu berasal dari mana? Tanya Ting Cikeng. Mereka mengatakan datang kemari untuk melaksanakan perintah, Lohu diminta untuk pergi bersama mereka, Lohu keberatan dan kebetulan Ting Tai Hiap tiba di sini, mungkin mereka khawatir Lohu bersuara maka jalan darahku ditotok Lohu sendiri pun tidak tahu asal-usul mereka. Tanda petik. Didengar dari pembicaraan tersebut, Ting Cikeng tahu kalau orang itu enggan banyak berbicara, maka dia lantas menjura seraya berkata, kalau begitu, mari kita berbinoang bincang di luar saja. Tanda petik. Setelah itu dia melangkah keluar lebih dulu dari dalam ruangan sementara mereka bertiga berbinoang bincang, bayangan tubuh Sin Ona bermuka jelek itu sudah lenyap tak berbekas. Sedang meyat yang tergelapar di atas tanah itu sudah berubah menjadi hitam pekat, seluruh tubuhnya seperti telah digeledah orang, bahkan senjata rahasia yang menancap di badannya juga telah diambil, yang tersisa hanya sebuah mulut luka kecil yang masih mengucurkan darah berwarna hitam. Diam-diam Ting Cikeng mendengus dingin, pikirnya. Sungguh cepat gerakan tubuh dari budak berwajah jelek itu, entah dia berasal dari mana. Sementara itu, Heng San Giso telah berjongkok sambil memeriksa mulut luka pada mayat tersebut, kemudian dengan perasaan terperanjat serunya. Oh oh, sungguh ganas racun yang dipoleskan di ujung senjata rahasia tersebut. Ketika Witi Yong Hang berpaling ke sekitar tempat itu, tiba-tiba dia menyaksikan di atas meja telah bertambah dengan sebuah botol kecil, ketika diamati lebih seksama, dijumpainya beberapa huruf tertera di atas meja, tulisan itu berbunyi demikian, obat pemunah dalam botol, dihadiahkan untuk kalian berdua. Tulisannya indah dan tampaknya ditulis dengan menggunakan ilmu Kim Kong Chi atau sebangsanya, tulisan itu melesak sedalam tiga enci dalam permukaan meja dan kelihatannya nyata sekali, jelas si gadis bermuka jelek itu yang meninggalkan pesan ini. Heng San Giso juga telah mengambil botol porselen tersebut, sesudah memandangnya sekejap dia berkata, botol ini ditinggalkan nona tersebut, apakah kalian berdua kena dipecundangi orang? Tanda petik. Ting Chi Kang segera ingat bagaimana Heng San Giso gadungan tadi itu pernah memeriksa lidah Witi Yong Hang dengan jari tangannya dan membalik kelopak matanya, diam-diam ia berpikir di hati. Berpikir sampai di situ, dia pun lantas berkata, Saudarawi, coba mintalah tolong kepada Lotiang untuk memeriksakan apakah dalam tubuh memengidap racun Sip Jitsan. Tanda petik. Lohu belum pernah mendengar hal nama Sip Jitsan, apakah keracunan atau tidak aku harus bisa mengetahui setelah memeriksa denyutan nadimu jawab Heng San Giso. Maka dia lantas memeriksakan denyutan nadimu pada pergelangan tangan kiri dan kanan dari Witi Yong Hong, kalau dilihat dari tindak tanduknya, hal mana sama sekali tak berbeda dengan apa yang dilakukan si manusia gadungan tadi, malah dia turut memejamkan mata pula sambil termenung lama sekali. Lewat seperminum teh kemudian dia baru membuka matanya dan berbisik dengan suara lirih. Aneh titik sungguh aneh. Mendengar orang itu mengecap aneh sampai berulang kali, Witi Yong Hong merasa keheranan sekali, baru saja dia hendak bertanya mendadak Heng San Giso menatap wajah Witi Yong Hong lekat-lekat, kemudian dengan wajah terkejut bercampur keheranan katanya. Tadi, tanpa sengaja Witi Yong Hiap memang telah menelan semacam obat beracun, tapi oleh semacam tenaga yang terpancar oleh sejenis obat penawol yang kuat dalam tubuhmu, racun tersebut telah berhasil dipunahkan semua tak berbekas, Witi Yong Hong segera membuka mulutnya seperti hendak bertanya sesuatu. Tapi dengan cepat Heng San Giso menyambung kembali kata-katanya. Menurut hasil pemeriksaan Loh Hu, selama dua hari ini secara berturut-turut Wisao Hiap telah keracunan dua kali, pertama sekitar dua hari berselang, melalui telapak tangan kiri melewati jalan darah Loh Kiong Hiap dan menyusup ke dalam badan, dan racun itu merupakan sejenis racun yang sangat keji dan bersifat agak lamban. Kalau begitu, racun tersebut sudah pasti adalah racun Sip Jitsan tersebut Selating Cikeng. Sedangkan racun yang lain, masuk melalui telapak tangan kanan, menembusi jalan darah Sin Bun Hiap dan menyelusuri lengan bergerak naik ke atas, lanjut Heng San Giso. Mendengar sampai di situ, tak kuasa lagi Ting Cikeng segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kecermatan Loh Tiang dalam melakukan pemeriksaan atas nadi sungguh membuat aku merasa kagum, semalam saudara Wi memang terkena tusukan jarum beracun keluar galan pada telapak tangan kanannya. Jarum beracun dan keluar galan? Tanda petik. Agaknya Heng San Giso merasa agak terperanjat setelah mendengar nama jarum beracun dari keluar galan itu, tapi dengan cepat dia manggut-manggut katanya. Ya, kalau begitu tak salah lagi, kecuali jarum beracun dari keluar galan, rasanya memang tak akan bisa ditemukan lagi benda yang lebih beracun lagi setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh. Dua macam racun jahat yang menyerang Wisau Hiap boleh dibilang merupakan racun yang benar-benar luar biasa. Dasyatnya, cukup sejenis saja sudah dapat membunuh orang, tapi tampaknya Wisau Hiap telah menelan sebutir pil mestika yang dapat memunahkan racun keji itu. Ah-ah-ah-ah. Sepanjang hidup loho mencurahkan segenap pikiranku untuk memperdalam ilmu pertabiban dan memunahkan pelbagai macam racun, sungguh tak disangka menjelang usia tuaku, aku masih sempat untuk berjumpa dengan obat pemunah yang begitu hebat kasiatnya. Bukan, saja seluruh racun keji yang bersarang dalam tubuh Wisau Hiap berhasil dipunahkan, bahkan sari obat pemunah racun itu masih tertinggal di dalam peredaran darahmu, palm tidak masih bisa bertahan selama satu jangka waktu tertentu, dalam waku-waktu itu jangan harap ada racun yang bisa menyerang tubuhmu. Ah-ah-ah. Wisau Hiap tentang racun terakhir yang kau telan tanpa sengaja, dibandingkan dengan dua macam racun sebelumnya, boleh dibilang jauh sekali selisihnya, entah Wisau Hiap berhasil mendapatkan oat pemunah semu jarap itu dari mana? Ting Cikeng segera berpaling ke arah Wee Tiong Hang dan berkata sambil tersenyum. Mungkin yang loti yang maksudkan adalah obat pemunah hadiah dari si Nona berbaju hijau itu. Nona berbaju hijau siapakah Nona berbaju hijau? Heng San Gisu segera bertanya. Merah padam selembar wajah Wee Tiong Hang mendengar ucapan itu, buru-buru dia menjawab. Aku sendiri pun tidak tahu siapakah dia, semalam aku terkena jarum beracun dari keluargalan, berkat tiga butir pil pemunah hadiah Nona berbaju hijau itulah lukaku berhasil disembuhkan. Sayang, sayang, kata Heng San Gisu dengan wajah kecewa bercampur sayang, entah siapakah si Nona itu? Tanda petik. Sementara pembicaraan berlangsung, mendadak Ting Cikeng menjadi sempoyongan hampir saja dia tak mampu untuk berdiri tegak. Buru-buru Tiong Hang memayangnya dan berseru dengan terperanjat. Ting to aku, kenapa? Tanda petik. Aku, merasa kepalaku agak pusing. A-a-ah, tampaknya Ting Tai Hiap pun sudah diracuni orang tanpa kau sadari, seru Heng San Gisu dengan cepat, a-a-i, lohu hanya ribut berbicara terus, Sudah seharusnya kuduga akan hal ini. Sambil berkata dia lantas memegang pergelangan tangan kiri Ting Cikeng dan memeriksanya sebentar, lalu berkata, Masih untung sari racunnya baru saja bekerja, tidak terlampau serius keadaannya. Dia ambilnya botol porselen di meja dan dibuka penutupnya, kemudian setelah diendusnya sebentar dia manggut-manggut. Tak salah lagi, memang ini obat penawarnya. Dia mengambil sedikit obat penawar itu, lalu dihembuskan ke dalam lubang hidung Ting Cikeng. Secara beruntun Ting Cikeng bersin dua kali, benar juga, dia segera merasakan semangatnya menjadi segar kembali. Iheng San Gisu segera menyerahkan botol porselen itu ke tangan Ting Cikeng dan berkata sambil tertawa. Obat penawar yang berada dalam botol ini agaknya khusus merupakan obat penawar untuk memunahkan racun yang biasanya disentilkan ke dalam mulut atau lubang hidung lewat sentilan kuku, Ting Tai Hiap dalam melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, mungkin obat penawar tersebut akan sangat bermanfaat bagaimu. Ting Cikeng segera menerimanya dan dimasukkan ke dalam saku, kemudian sambil menjurah katanya. Terima kasih banyak loti yang atas bantuan. Tuan, kami berdoa ingin mohon lebih dulu. Kebetu Ion Lohu sendiri pun masih ada urusan harus buru-buru diselesaikan, Maaf aku tak akan mengantar kalian berdua lagi, kata Heng San Gisu cepat dengan nada minta maaf. Setelah meninggalkan rumah kediaman Heng San Gisu, Ting Cikeng dan Witi Yong Hang segera berangkat menuju ke kota, tiba di kota hari sudah senja. Buru-buru mereka kembali ke rumah penginapan, Ting Cikeng yang berjalan di depan, sewaktu lewat diserambi di sebelah timur, mendadak di atas salah sebuah pintu kamar dia saksikan ada. Sekuntum bunga mawara hitam terbuat dari kertas yang ditancapkan di situ, ia nampak agak tertegun, tapi kemudian sekulung senyuman segera menghiasi wajahnya. Setelah berada dalam kamar, pelayan datang membawakan air untuk membasuh muka, lalu bertanya. Ke Koan berdua masih membutuhkan apa lagi? Tanya si pelayan kemudian selesai membersihkan muka, Ting Cikeng baru berpaling seraya menjawab, kami belum bersantap tolong pesankan dua porsi masakan dan arak untuk kami berdua. Setelah pelayan itu mengundurkan diri, Ting Cikeng baru berkata lebih jauh. Saudara Wi, beristirahatlah dahulu di kamar, aku akan pergi sebentar saja. Wi Tiong Hang tidak tahu dia ada urusan apa baru saja hendak bertanya Ting Cikeng dengan cepatnya telah menyelinap keluar meninggaikan tempat itu. Menyusul kemudian pelayan datang mengantar air teh, sambil tertawa paksa dia berkata. Tadi hamba lupa untuk memberitahukan sesuatu kepada kalian berdua, kata si pelayan. Urusan apa? Wi Tiong Hang menyaut. Sore tadi ada seorang tamu perempuan yang menanyakan diri Ting Kekkoan, hamba lantas teringat akan pesanmu pagi tadi dan tahu kalau Kekkoan yang satunya si Ting, maka hamba pun bertanya kepadanya, ada urusan apa dia mencari Ting Kekkoan, perempuan itu mengatakan tak ada apa-apa, hanya bertanya sambil lalu saja, si pelayan menjelaskan. Macam apakah tamu perempuan itu? Kemudian apakah ia pergi meninggaikan tempat ini? Tanda petik.